dan dari clover yang menggunakan kaguranya dia akan bertemu dengan seorang gak kelihatan tuh mukanya Pak Kito itu Pak Kito eh Lunox Lunox oh iya gold lane ternyata kita akan melihat bagaimana Haji Z yang bermain Hayabusa nya di bagian mid lane padahal tadi ekspektasi kok adalah gimana Lunox nya yang dimainkan sama Haji Z dan dari Omai Venus juga ini kali ini dia menggunakan rumor seorang popelin Kupa dan wudhu sakit banget dispersion rotation satu bandara terakhir dan setiap tiket karena depan juga masih belum tertekad dan kali ini wise dari the card the first class didapatkan dari the card the first class didapatkan untuk Benedetta another 60% 60 60% of presentation that you are getting confused because of this early rotation gini memang kan dari Lunox sekarang kan juga memang berbahaya terutama nanti ketika dia di level 4 kenapa Edward cukup mengerikan ketika dia membawa eksekutenya kali ini langsung langsung versik langsung versik biasa lah mencoba untuk mengamankan semua source jungle yang ada kali ini mencoba untuk mengambil ke bagian gold buffnya terlebih dahulu bermainan agresif dari EVOS untuk sementara ini rotasi dan juga mapping masih di pengen sama EVOS Legends tapi dari teman-teman blacklist mereka langsung start ke arah Tartal yang membuat EVOS Legends mulai bergerak menuju ke arah bawah sana walaupun Tartalysnya satu bandara terakhir apakah bisa tercuri ternyata tidak masih bisa diamankan oleh seorang wise dan masih dibakar-bakar kelas Insanity menuju ke arah versik akhirnya versik pun langsung ditumbangkan tapi masih ada Alec top final blow menuju ke arah wise dan kali ini dibalas satu jungler tuker satu jungler satu jungler satu jungler bagian mid lane kali ini blacklist masih mendapatkan poin dan juga mata yang sama and I'm foreign I dikeluarkan tadi sama dengan Alec top final blow tapi ke lover hati-hati dia juga tidak bisa terlalu terburu-buru karena tidak memiliki Flameshot lagi sebagai damage di luar tambahannya atau defensive Flameshot juga Be yes karena sudah ada satu agresivitas dari blacklist International kuasih itu digunakan mencoba untuk Shadow Shadow kill dari Clover di bagian gold lane kali ini oh my Venus bahkan hadir untuk mendapatkan satu buah asis di arah top lane anti match juga dia pede banget dia langsung nge-cut lane aja walaupun dari Blacklist International mereka menuju ke arah top lane dan nggak bisa berbuat banyak karena mainnya juga udah mulai tadi dihabisin sebelum clover tertake down ya what a smart play juga dari clover biar mereka nggak cepet-cepet ngehajar ke arah gold tarot yang dimiliki oleh EVOS Legends Blacklist benar-benar mengubah playstyle mereka mereka merangkan jadi lebih agresif lagi karena mereka bawa wise fighter dari X-Borg walaupun barusan diamankan oleh wise namun kali ini pergerakan dari EVOS Legends seharusnya lebih diperhatikan bagaimana mereka melakukan cutting wave minion-nya mereka punya Benedetta mereka juga punya Granger dan juga Kagura di bagian gold lane sehingga ini akan membuat pergerakan clearing wave minion makin lebih cepat lagi untuk EVOS Legends dan setup mereka jadi lebih rapih daripada 2 menit awal tadi meanwhile the top lane sepertinya sudah mulai di setup sama teman-teman dari Blacklist walaupun dari seorang Iwan dia udah mulai mengetahui di mana kondisi dari seorang wise mulai dilakukan recall apakah bakal langsung di rotation aja dispersionnya masih belum terlalu konek sehingga dari seorang oh my Venus masih bisa selamat tapi ternyata dibakar terbakar dan mau tidak mau wreck pun harus ditumbangkan yes satu hero lagi harus tumbangkan R.E.K.T. yang harus tumbang bang otak kita tapi kali ini setup turtle nya di depan sana disertai satu buah poin kill tambahan Blacklist International seolah-olah ingin memanuever EVOS Legends untuk bermain ke arah early game kali ini diversion digunakan begitu saja kali ini sudah ada anti-match di bagian belakang mencoba untuk backstab terlebih dahulu anti-match hadir mencoba untuk mengobrak abis langsung ada electo final bomb mengisirkan cara belakang dan wise nya dalam ancaman juga retribusi yang bakal digunakan tapi tidak ada pertukaran dari turtle nya langsung percaya dari viraga armor tapi dari sparsion tidak kena keselesaian liat bahkan anti-match harus tumbang di depan ditambah dengan Clover dua gold EXP laner dari Force Legends harus hilang ditambah dengan versik yang harus tumbang di bagian jungle tiga hero dari Force Legends harus ditumbangkan sama teman-teman dari Blacklist dan perbedaan gold langsung jauh banget hampir 3000 gold di menit yang keempat ini kita bakal langsung lihat aja replaynya dimana wise dia berani banget untuk nembusin ke depan sana walaupun anti-match yang ada di lini belakang juga bisa ditumbangkan sama Omoy Venus dan teman-temannya that's why pembagian tugas targeting dari Blacklist International di teamfight yang tadi benar-benar matang oh HGZ nya sih PR banget lihat semua lininya ada HGZ ada wise ditumbangkan dua lagi Clover dan Iwan anak emak nih harus ditumbangkan sebentar di top lane mereka masih ingin memainkan pressure early nya 4-1 formasi yang sangat menarik dari Blacklist International karena mereka bermain dengan agresif ini dia perbedaannya ketika melihat formasi 4-1 dan 3-2 artinya 3-2 mereka lagi di press sementara Blacklist mereka memainkan 4-1 mereka lagi memberikan pressure dan lihat anti-match dikejar-kejar oleh Edward dengan posisi yang sangat amat berbahaya tapi kali ini ada HGZ oh my god oh my god mengerungurkan dirinya hmm menarik sekali melihat permainan dari Blacklist tarik pulurnya dan langsung hilang begitu saja layaknya ghostingan sang mantan dan hilang tiba-tiba hadir di bagian bottom lane untuk memberikan serangan kejutan Wyss 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 Dan kenapa masih masuk ke mid lane, Inert So Red, dan lihat replaynya ini. Ketika Blacklist International mendapatkan memberi Ivo's Legends. Tapi ini Sakuna Ito untuk Ivo's Legends. Karena ketika Blacklist mendapatkan tempo, jika mereka mendapatkan poin kill dan objektif lain, itu akan susah untuk menghilangkan tempo dari Blacklist International. Kalau Ivo's Legends satu kali aja nemuin celah untuk menghentikan tempo permainannya di Blacklist International, Ivo's Legends bakal leading up banyak banget. Karena mereka punya 4 source skill damage. Mereka punya Luoi, mereka punya Kagura, mereka punya Versic dengan Granger, dan jangan lupakan juga Benedetta dari Anti-Mage. Semuanya damage, kecuali Bang Otat yang memang hanya mengandalkan mobilitas cepat dari Holy Healing-nya. Untuk nge-cover ke arah Versic juga supaya dia nggak gampang tertakedown. Dan uuuuh sakit banget! Satu baru ada terakhir, masih ada Brails of Order. Walaupun masih bisa kembali dengan Sonata-nya, masih belum connect. Diajak dengan Kondok Ashrite dari seorang Edward. Yang bentuk-bentuk ke arah belakang tapi Shadow Kiro... Menuju ke arah Iwan dan Mega Kill masih didapatkan untuk seorang Hadzi. Dan dibakar-bakar dari Wise. Dia nggak mau pulang, dia nge-zoning bener-bener Ivo's Legends. Inner middle target-nya pun berhasil diamankan sama tim Blacklist. Yes, bahkan Blacklist International masih memanfaatkan mereka punya semua source-nya. Hanya tersisa inhibitor surat dari Ivo's Legends. Bahkan lihat bagaimana Edward menutup jalan sehingga Double No Outstrike menjadi jawaban dari Ivo's Legends. Mereka tidak dikasih jalan keluar untuk mendapatkan farming-an yang optimal anti-match. Dipasuk kembali ke Final Blow, Erekat di dalam ancaman dan juga lihat eksekut daripada seorang Edward. Mendapatkan Astable 5 poin kill tanpa henti Blacklist. Seolah tidak memberikan bersih kepada Ivo's Legends. Dari pergerakan Ivo's Legends, ini kayak... Blacklist ini menggunakan ilmu hipnotis kayaknya, Be, ya. Karena pelan tapi pasti, itu terpancing satu persatu lho, Be. Iya. Pergerakannya untuk join team fight dan akhirnya masuknya satu-satu. Dihajar sama Blacklist, diambil lagi sama Blacklist. Gila. Harus mulai kayak, yuk sadar yuk gitu. Kayak sambil, ini gak sih? Atur tempo ulang gak sih, Be? Ya, ini bener-bener intensitas dari Blacklist sih. Mereka bener-bener main cepat. Tapi memang ini playstyle dari Blacklist yang mereka hadirkan. Agri. Mereka punya Lunox, mereka punya Popolo Kupa. Mapping-nya bakal dikuasai sama trap dari Kupa. Tapi bagaimana zoning out-nya? Ini mereka punya OHEP dengan Lunox. Mereka punya HGZ dengan Hayabusa. Dan Wise, dia menggunakan S-Borg. Dia nahan badan di depan. Edward bisa nge-flanking kapanpun dia mau. Dan kali ini Blacklist pun langsung bergerak menuju ke arah Lord. Yang udah mulai disetup sama seorang Wise dan juga Lunox. Beserta Ome Venus, beserta Edward. Tapi Lordnya berhasil diamankan. Walaupun Evos mencoba untuk mengambil bottom outer turretnya. Sonata juga dilepaskan menuju ke arah seorang HG. Masih miss-miss. Dan mereka mencoba untuk bergerak ke arah pulang. Karena Edward sudah mulai datang. Kenoko strike. Jap. Diajar ke depan. Dinding convertornya juga belum dikeluarkan sama seorang Clover. Masih ditahan aja. Tapi coba mencoba di Bytem Kupa menuju ke arah anti-mitch. Yang bermain defensif. Karena dia tahu ada Lord. Kalau sampai dia tertakdown ini bakal fatal. Dia masih punya. Dia masih nahan lebih tepatnya Electrofinal Blownya. Mungkin untuk menahan Lord yang pertama kali ini. Walaupun masih Lord ungu misterius. Tapi kali ini. Pergerakan dari zoning outnya Blacklist. Bener-bener gak ngasih nafas. Mereka memberikan tekanan pressure dan sangat luar biasa. Bytem Kupa. Again and again karena RKT. Langsung di retribution paksa. Biar Kupanya down. Electrofinal Blown. Defensive bakal digunakan begitu saja. Mencoba untuk rotation terlebih dahulu. Belum ada target. Jari mid lane. Wise mungkin bakal langsung mendorong bagian wave. Super minion-nya di sisi lain. Lihat di arah top lane. Bagaimana HGZ. Dia adalah Hayabusa. Street Pusher. Mencoba untuk mendapatkan satu ini. Better turret. Shadow kill. Masih ditahan. Sebenarnya ada order. Mencoba dengan mid lane. Dan bahkan ditahan begitu saja dengan rotation. Lihat bagaimana Edward. Menahan ke semua lini depannya. Dan menelahap semua damage yang ada. Dia harus tumpang tershutdown. Ada Ayuan. Dan anak emak nih. Mencoba untuk mendapatkan satu rotation. Tapi di sisi lain versi ini. Shadow kill. Terbagi menjadi depan. Saat masih ada minion. Dan ternyata terbagi karena minion. Collius. Masih sabar dari HG. Walaupun tadi dapat momen. Untuk menggunakan shadow kill-nya. Menuju ke arah seorang versi. Tapi dia tuh diberbayang. Alec davon yang belum dikeluarkan oleh seorang anti-match. Mulai dihajar-hajar saja. Dan apakah dia masih mencoba untuk mundur. Karena belakang. Karena masih ada phantom slash. Dan si ada berlian sama founder juga mengejar. Versi kunasnya tumbakan Cosmic Vision-nya. Menemukan seorang anti-match. Double kill. Didapatkan. Dan juga triple kill. Untuk seorang Lunox. Dari OHEP. Dan One tersebut. Akhirnya terbuka bebas. One pun mencoba untuk datang ke backup. Dan double kill untuk seorang Wise. Akhirnya. Base-nya dipukulin sama Blacklist International. And Blacklist. Take the game One. Blacklist International bermain dengan super duper agresif. Mereka mendapatkan triple kill dari OHEP. Dengan order brilliance-nya. Shadow kill-nya terbagi menjadi tiga. Dan bahkan eksekusi dengan menggunakan Chaos Assault 19. Tiga. Poin. Yang amat mengerikan dari Blacklist International. Karena mereka benar-benar mengobrak abrik pertahanan lini depan. Serta lini belakang dari teman-teman EVOS Legends. Bahkan ini tidak dikasih nafas sama sekali sih. Bagaimana pergerakan dari...